Hai guys, kembali lagi di channel aku Ardiana Sari Di video kali ini aku mau kasih tutorial cara mengecek status aktif atau tidaknya kalian di BPJS Ketenagakerjaan dimana status itu merupakan salah satu syarat untuk menerima bantuan dari BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp2.400.000 Nah di video kali ini aku mau kasih tau ke kalian cara mengecek tanpa mendownload aplikasi BPJS TKU di Play Store ataupun di App Store kita cukup mengunjungi browser yang kita punya bisa berupa Google Chrome, User Browser, Opera Mini atau Safari lalu kita ketik tulisan sso.bpjs ketenagakerjaan.go.id Nah halaman depannya bakalan seperti ini guys kita tinggal masukkan alamat email dan password yang udah kita pernah daftarkan sebelumnya ya jadi buat kamu yang belum pernah daftar silahkan di daftar dulu ya guys kita klik bacaan saya bukan robot klik login nah kita bisa mengecek status aktif atau tidaknya dengan mengklik bacaan kartu digital lalu kita klik kartunya disini bakalan tertera status kamu aktif atau tidaknya sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan disini juga bakalan tertera nomor rekening kamu nama rekening dan bank yang kamu gunakan nah jadi begitu cara cek status peserta kamu aktif atau tidak di BPJS tanpa mendownload aplikasi sekian dulu video dari aku semoga bermanfaat jangan lupa di like dan komen dan share juga ke semua sosial media yang kamu punya siapa tahu ada teman kamu yang membutuhkan informasi ini terima kasih sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati